Intro Halo Spotlighter, let me introduce Siti Fadia Silva Ramadanti Pembelutangkis yang ngegantiin ke Greciopoli biar jadi tandem Opriani Rahayu ini Lagi dalam top performance belakangan ini Well, inilah fakta karir dan kekayaan Siti Fadia Silva Ramadanti So, stay tune guys! Oke, aku mulai ngebahas skill andalan milik Siti Fadia dulu nih Spotlighter Even, posernya gak tinggi-tinggi amat, atlet asal Bogor ini punya keunggulan Dari segi power dan kegigihan bermain Coba lihat deh, betapa dasyatnya jump smash-nya yang ngebuktiin kalau kekuatannya sangat prima Kang gebuk banget kan? Well, Fadia emang lebih sering beraksi dari baris depan Spotlighter But kemetrinya dengan Kak Apri udah langsung klop banget loh Put step dan rotasi Fadia pun sebagai pemain ganda tergolong ciamik Makanya, pemuluh tangkis 21 tahun ini amat kokoh dalam hal defense Seperti inilah kegigihan Fadia ketika nangkis serangan musuh Defense Like a Rock In addition to the power of jump smash dan kegigihan saat defense spotlighter Overall, gaya bermain Fadia lebih keefisiensi dan efektivitas dalam meraih tambahan poin It means, atlet kelahiran 16 November 2000 ini gak mulut-mulut kalau mendapat peluang Yup, Fadia pasti bakal ngintersep kok Agar musuh gak bisa lagi ngeblok Aggressive fall FYI Nia, gaya bermain Fadia tadi lah yang ngebuat Coach Eng Hian memilihnya jadi partner ke Apri Hasilnya pun terbukti ampun spotlighter Because Fadia April langsung nge-guess sejak debut di SEA Games 3-1 Berlanjut ke Indonesia Masters 2022 Lalu Indonesia Open 2022 Hingga Malaysia Open 2022 New half for Indonesian Women's Devils Betasal kamu tahu aja nih spotlighter Bakat dan prestasi tepak bulu Fadia Telah terlihat sejak usia beliah loh Jauh sebelum bertemu dengan Apri Pemain badminton jubelon PW Jarum ini sering juara bareng Agatha Emanuela Plus rehat novel kusar jantung pada sektor ganda campuran So, inilah daftar prestasi Fadia sejak level junior hingga kini Wah, banyak banget ya Salah juara sejati Well, subscribe dulu sebelum melanjutin videonya ya spotlighter Next Habis ngembahas kelandalan dan deretan prestasi milik Fadia Yuk intip deretan fakta menarik Dari kehidupan Fadia di luar lapangan Even lebih banyak latihan spotlighter Ampe empat raket sekaligus rusak Hingga tubuhnya lecet atas bawah Atlet yang gemar baca webtoon ini Rupanya sangat duen ngembel juga loh Well, nasib Fadia yang jadi hidangan favoritnya Akan tetapi Fadia tetap juga kok nikmatin menu lainnya Contohnya Giyukaku Ya, namanya juga wanita Apalagi habis latihan pasti lapar banget kan Ada pun pengidola Misaki Matsutomo Zayunlei Dan si butat Liliana Natser ini Merupakan pribadi yang humble loh Fadia sering ngambadiin momen Bareng sesama pebulu tangkis Indonesia Utamanya melatih merupakan sobat ambiernya Gak hanya itu aja spotlighter Pebulu tangkis yang Piawe main ukulele ini Sangat care dengan sekitarnya Mulai dari khawatir saat Ripka Sugiyato cedera Hingga ngucapin farewell ke coach Kevin Yusuf Saat putusin mundur dari pelatnas PBSI Because of that Fadia sangat populer Sehingga sering mendapat kejuta Joming player Anyway Hari-harinya emang lebih banyak buat latihan sih Sekalipun punya waktu senggang Ya kadang nge-gym atau jogging Uniknya Fadia cukup aktif di Twitter Dan sering ngebagiin video kegabutannya But kalau waktu libur telah tiba Fadia bakal warawiri nih sepuasnya spotlighter Which is ke barbershop Dongke di cafe Shopping di mall Mancing maninya mantap Hingga healing-hiling Yang paling dekat dari Bogor Tentu Pamho Susur Lembang Kemudian Bali yang terkenal dengan pantainya Dan Nusa Peneda Beach paling berkesan Sedangkan untuk luar negeri Kota Cinta Paris lah favoritnya And the last bag adalah Fadia sepertinya fans berat One Piece loh Buktinya Doi punya beberapa miniatur Dari bangai karya Ichiro Oda Kamu penggemar wanpis juga gak? Hmm siapa yang menyangka spotlighter? Sosok bayi mungil dan mengemaskan Yang nangis dalam gendongan ibu Dan suapan sang ayah ini Kini telah menjadi ganda putri Yang mengharumkan nama Indonesia Ya Dialah Siti Fadia Silva Ramadanti Yang berlatih bulu tangkis di usia 8 tahun Sang ayah bernama Asep Saputra Lah yang memperkenalkan tepak bulu kepada putrinya Hebatnya Ibu Nasri Sundarti mendukung penuh Fadia tumbuh menjadi pebulu tangkis top dunia That's dream Saat menginjak usia 14 tahun Fadia pun kembali bergabung ke PB Jarum Pada 2014 silap Peran orang tua amat berperan Dalam perkembangan karirnya Terutama sang ayah Asep Saputra Spotlighter Selalu memberi motivasi walau via chat Buat inilah kunci sukses Fadia Makanya Sejak 2016 yang menembus squad junior pelatnya sepede ASI Gelar demi gelar terus berdatangan Hingga kini menjadi pemain andalan Terbaik Medali perak dan medali emas Si Games 31 direngkuk Buat Fadia gak akan berhenti Sebab impian besarnya ialah Olimpiade You can do it, Fak! Jelas aku bakal ngasih tau nih Total kekayaan situ Fadia Silva Ramadanti Dari hasil jerip payah sebagai pebulu tangkis Dilansir dari situs resmi BWA Sebelum jadi juara di Malaysia Open Fadia udah ngantongin pundi-pundi sebesar 500 juta lebih Betangka ini ngelonjak nyaris 2 kali lipat pas ke Malaysia Open Well, untuk lebih jelasnya Simak tabel berikut ya Spotlighter Well, angka barusan cuma hasil dari turnamen BFA aja Spotlighter Terus Fadia juga dapat bonus Atas 2 medali yang gerainya di si Games 31 Medali emas nomor ganda dapat 500 juta Kalau medali perak berregu 210 juta It means Fadia ngantongin duit sebanyak 271 juta rupiah Sebab bonus medali emas dibagi 2 dengan apri Lalu medali perak dibagi 10 Dengan kontingen tim putri Indonesia Tapi, itu aja udah banyak banget kan? Rekening Fadia pun makin gendut Mengingat dirinya adalah brand ambasador Dari aparel dalam negeri Playpower Makanya, si Tombo ini bisa nikmatin Ekosistem teknologi brand Apple Kegihit Mulai dari tabletnya hingga handphone bubble-nya Bahkan Fadia punya rencananya Buat ngerintis usaha pertanian dan perkebunan lho Wah, bakal jadi crazy rich nih Oke, sekian fakta karir dan kekayaan Fadia So, atlet mana lagi nih yang cocok buat dikulik spot later? Tulis di kolom komentar ya And jangan lupa subscribe Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax